Sampai jumpa di video selanjutnya Nggak boleh Dalam Islam nggak boleh Sama seperti orang Ini sering juga antum Selaman ini begini Ini nggak boleh, biasa aja selaman Rasulullah SAW ketika Bertemu dengan Sahabat bertanya Rasulullah Kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini Tidak, biasa aja Kalau kita kan biasa Sampai nunduk-nunduk begini Nggak boleh, atau numpang-numpang begini Ini nggak boleh lah Tidak boleh lah Ini ruku dan sujud itu Milik Allah Nggak boleh orang itu membungkukan dirinya Begini, nggak boleh Tidak boleh Sekarang ini kan masih Masih banyak Kemana saya tegur juga itu Ada yang selama membungkuk begini Ada jumlahan begini Nggak boleh Biasanya selama seperti ini Jangan dibiasakan kita untuk membungkuk Kepada orang lain Tidak boleh Tidak boleh dalam Islam Jadi Menghormat Kepada guru Biasanya selaman Kepada orang tua Kalau dia mau cium tangan Boleh Tapi Tidak seperti orang Ruku dan suju Tidak boleh dalam Islam Jadi ini masih banyak terjadi Ya Apalagi kalau kita lagi ada Duduk-duduk Mau lewat Nih Begini Ya Nggak boleh Ini kebiasaan dari penjajah Dari mustamirin Penjajah itu kan seperti itu Penjajah Kita ini tidak boleh Kita harus biasa aja Jalan biasa aja Jadi jangan membungkuk Menunduk dan segala macam Menurut kebiasaan Sepertinya bahwa itu adalah Sopan Tapi pada akhirnya tidak Dalam Islam Kita kembali kepada Islam Dibenarkan atau tidak Menurut syariat Islam Karena orang yang paling mulia Di muka bumi ini siapa? Saya tanya Antum jangan tidur Orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Rasulullah Ketika ada orang yang ruku dan sujud kepada Rasulullah Rasulullah marah Nggak dibiarkan Rasulullah Marah Rasulullah Ketika ada Berapa sahabat sujud kepada Rasulullah Marah Rasulullah Sampai Rasulullah katakan Kalau seandainya boleh Seorang itu sujud kepada seorang Aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya Kalau boleh Tapi tidak boleh Waktu itu mereka memberikan alasan Kenapa kalian sujud? Tidak boleh kalian sujud Mereka nanya kepada Allah Kata mereka apa? Ya Rasulullah Aku lihat orang-orang Nasrani Sujud kepada pendetanya mereka Tidak boleh kalian sujud Baru Nabi sabdakan hadis ini Kalau seandainya boleh Seorang itu sujud kepada seorang Aku akan suruh Seorang wanita itu sujud kepada suaminya Kalau boleh Tapi tidak boleh Tidak boleh orang sujud Kenapa? Ruku dan sujud milik siapa? Milik Allah Allah berfirman dalam surah Al-jin Wah anna al-masajid Wah anna al-masajid Dillahi Fala tada'u ma'allahi ahada Dalam surah al-jin Allah berfirman Wah anna al-masajid Dillahi Fala tada'u ma'allahi ahada Bahwasannya masjid Masjid itu milik Allah Tidak boleh kalian Beribadah kepada Seran Allah padanya Masjid yang pertama adalah masjid Gak boleh orang menyingkutukan Allah padanya Yang kedua Masjid artinya Anggota-anggota sujud Anggota sujud itu Milik Allah Kita wajib untuk ruku dan sujud hanya kepada Allah Tidak boleh berasal dengan Allah Jadi anggota sujud Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya seorang ketika dia sholat Yang paling dekat kepada Allah kapan Ketika sujud Seorang ketika dia sholat Yang paling dekat dengan Allah Waktu apa? Waktu sujud Dan ini sabda Rasulullah Dan sahih hadithnya Nabi Muhammad Sabda Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun Fa akhtiru du'a Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah Waktu sujud Maka banyakkan doa waktu sujud kepada Allah SWT Hadith ini sahih Jadi itu Kita harus perhatikan Kita jangan beribadah kepada selain Allah Jangan ruku dan sujud kepada selain Allah Banyak orang-orang yang senang Dia kalau ada orang membungkuk kepada dia Merendah kepada dia Ini tidak benar Rasulullah yang paling mulia Dia tidak mau Rasulullah orang-orang Membungkuk Ruku Tidak mau Rasulullah Ini yang paling mulia Makhluk yang paling mulia Rasulullah SAW Maka kita tidak boleh Dan kan banyak orang yang redo Dibiarkan saja Orang cium tangan Orang membungkuk Ditegur Tidak boleh Biasa saja Biasa saja Sebab nanti akhirnya lama-lama Awalnya seperti itu Nanti lama-kelamaan dia akan ruku Lama-kelamaan dia akan sujud Lama-kelamaan dia akan menyembah orang itu nantinya Jadi harus ada Sadu Dara'i Mencegah jalan yang membawa kepada kesyirikan Dicegah Dan si daya harus mencegah Seperti itu Jangan sampai Orang itu Ruku dan sujud Atau mengagungkan orang itu Tidak boleh Mengagungkan orang itu Nanti orang itu Jadi Sembahan kepada Selain Allah Itu bahaya Seperti Antum Mau foto-foto ustadznya Dipajang di rumah Tidak boleh Itu Makanya saya tidak Tidak mau difoto Itu bahaya Nanti Antum akan Syirik nanti kepada Allah Ada unsur Mengagungkan Si ustadz Tidak boleh Sadu Dara'i Antum sama Sebagai talib Sama Cuma ada Allah Memberikan sedikit ilmu Yang harus saya sampaikan Tapi jangan diagungkan Jangan Jangan dibesarkan Sama Nggak boleh Ini harus kita yakin Yang wajib kita ibadah Hanya Allah saja Ini tauhid Ini akhidah yang hak Yang benar Ajarkan murid-murid kita Bahwa wajib Dia beribadah hanya kepada Allah Jangan mengagungkan si guru Dia iktirah menghormati Karena guru Menyampaikan kebenaran Wajib menghormati Tapi bukan dengan Membungku Bukan dengan menyembah Tapi mengamalkan ilmu Yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah Al-Mahmi Salaf itu Jelas ini Ini penting Seperti ini penting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!